Salam Bapak Saudara, Renungan hari ini berjudul Kasih Mula-Mula Di Alkitab bercatat ada surat kepada tujuh jemaat Yang berada di bahayu pasal 2 dan pasal 3 Ketujuh jemaat bukanlah kiasan Tetapi lokasi ketujuh jemaat tersebut benar-benar ada Dan dari surat Tuhan kepada tujuh jemaat ini Kita bisa banyak belajar Agar kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan Yang pertama, surat kepada jemaat di Ephesus Jemaat ini adalah jemaat yang hebat Kota Ephesus adalah kota besar Dan jumlah anggota jemaatnya banyak Tetapi disini ada penyembahan Dewi Artemis Yaitu Dewi Babel, ibu dari Nimrod pendiri Menara Babel Yang mengklaim bahwa dirinya adalah bunda dari Tuhan Yang tidak lain, Tuhannya adalah Nimrod itu sendiri Yaitu anaknya Jemaat disini kuat dan tidak terpengaruh oleh penyembahan Dewi Artemis Mereka tetap bekerja keras dan tidak berkompromi dengan ajaran sesat Pengajaran firman Tuhan di Ephesus sangat baik Jemaatnya juga melayani dengan tekun Menurut seorang penulis buku bernama Elisot Dalam bukunya Daily Bible Commentary Kerja disini didirikan oleh Paulus Yang bersama-sama dengan Priscila dan Aquila Yang singgah disana dalam perjalanan misionarisnya yang kedua Kerja ini didirikan sekitar tahun 52 Masehi Yang tercatat dalam kisah para rasul 18 ayat 19 Paulus lalu meninggalkan Ephesus Sedangkan Priscila dan Aquila tetap di Ephesus Karena itu ada yang beranggapan bahwa Pendiri gereja ini bukan Paulus Tetapi Priscila dan Aquila Lalu dalam perjalanan misionarisnya yang ketiga Paulus singgah lagi ke Ephesus Dan melayani gereja ini juga selama kira-kira 3 tahun Wahyu pasal 2, ayat yang pertama mengatakan demikian Inilah firman dari dia Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu Tuhan menyatakan diri kepada gerejanya Bahwa ia adalah yang memegang ketujuh bintang Artinya Tuhan adalah yang berdaulat atas gerejanya Dan Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas Artinya Mata Tuhan melihat aktivitas yang dilakukan oleh gerejanya Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya Di ayat 2 juga dikatakan Aku tahu segala pekerjaanmu Hal ini menunjukkan kemahatauan Allah Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan Dia Allah yang maha tahu Jemaat di Ephesus adalah jemaat yang hebat Mereka bekerja dengan pengorbanan Melayani dengan pengorbanan Tidak kenalalah Dan tidak hitung-hitungan dalam melayani Tuhan Pengajaran tentang firman Tuhan juga kuat Karena jemaat ini tidak terpengaruh sedikitpun oleh ajaran sesat Bahkan mereka Membenci pengikut-pengikut Nikolaus Dan ada juga yang mengatakan bahwa Gereja di Ephesus ini Dibenci oleh banyak orang di sana Dan bahkan diboykot Sehingga kehilangan langganan dalam bisnis Dan bahkan mendapatkan problem dalam berbelanja Bahkan mungkin ada yang Mengalami penganiayaan secara fisik Karena mereka semua Menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Tetapi di ayat 4 Tuhan menegur Demikian dikatakan Namun demikian aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Padahal dikatakan tadi Jemaat ini adalah jemaat yang sangat hebat Dalam hal melayani Tuhan Dalam hal berkorban Dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat Tetapi jemaat di Ephesus terjebak kepada pelayanan yang agamawi Hanya ritual Bisa dikatakan jemaat ini Taat karena takut dihukum Dan Tuhan sendiri menilai bahwa Tidak ada ketulusan dalam ibadah dan pelayanannya Ibadah mereka Ibadah mereka hanya sekedar takut dihukum Bukan rindu kepada Tuhan Dan pelayanannya hanya sekedar kewajiban Bukan menunjukkan rasa bakti Dan ungkapan syukur kepada Tuhan Dalam ayat 5 Dikatakan demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Ini adalah gereja yang mati Karena gereja ini tidak menjadi terang Terbukti bahwa sampai hari ini Gereja ini tidak ada Hanya tersisa puing-puingnya saja Artinya Tuhan sudah muak Kota ini sangat besar Gereja Tuhan sangat baik Tetapi karena memang Tuhan berdaulat Dan Tuhan berkuasa Tetapi memang karena Tuhan tidak menyukai Bahwa tidak ada kasih yang mula-mula itu Hancurlah seluruh kota Tuhan itu penilik gereja Dan gereja itu bukan gedung Tetapi juga pribadi Artinya firman ini juga berlaku bagi kita Jangan sampai kita kehilangan Kasih mula-mula itu kepada Allah Kabar baiknya Dalam ayat 7 dikatakan demikian Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Pohon kehidupan dalam teks ini Berasal dari kata Yunani Sulon Kata Sulon dalam perjanjian baru Dipakai biasanya Untuk menunjukkan kepada kayu salib Artinya Ini adalah salib kehidupan Tanda kemenangan Jika kita ibadah dan pelayanan Hanya sekedar legalitas Pertobatlah Karena Ada kabar baik yang menunggu Dalam ayat 5 kita dikatakan bahwa Sebab itu ingatlah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Pertobatlah dan lakukanlah lagi Apa yang semula engkau lakukan Jika kita sudah terlanjur Kehilangan kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan Tiga hal yang harus kita lakukan Yang bisa kita pelajari dari jemaah di Ephesus Mengingat Bertobat Dan melakukan lagi Jangan berlarut-larut dalam kehidupan dosa Kesedihan Dan penyesatan Pertobatan ini Bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Pertobatan disini adalah Meninggalkan sikap hati Yang tidak mencintai Tuhan Harus ada pengakuan kepada Tuhan Atas kesalahan kita Lakukan ulang Apa yang dulu kita lakukan Pada saat kita jatuh cinta kepada Tuhan Dan apa yang kita lakukan Harus dimotori oleh rasa cinta kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton